Halo kakak-kakak hebat, ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak-kakak hebat yang punya pertanyaan apapun itu soal politik. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Tiara. Halo, saya Tiara. Saya ingin bertanya, siapakah yang mengatur sebuah partai politik? Kakak Tiara bertanya, siapa yang mengatur sebuah partai politik? Nah, ketika kita membicarakan pengaturan untuk partai politik, yang mengatur adalah pengurusnya. Nah, struktur pengurus dalam partai politik itu ada ketua umum, yang paling atas. Seperti misalnya kalau ketua umum partai Nasdem ada Surya Paloh. Lalu kalau PDIP ada Ibu Megawati. Lalu kalau misalnya Partai Demokrat ada Bapak AHY. Kalau misalnya PKB ada Gus Muhaimin Iskandar. Lalu kalau partai Golkar ada Ayr Langga Hartarto. Berikut pula seperti partai Gerindra ada Bapak Prabowo. Dan seterusnya. Nah, di bawah ketua umum ini ada jajaran pengurus harian. Biasanya ada wakil ketua umum, lalu ada sekjen, ada bendum, lalu ada juga ketua-ketua DPP. Ketua-ketua DPP. Dan lalu struktur ini akan terus ke bawah sampai tingkat desa. Nah, kakak-kakak hebat, setiap partai ini tentu ada perbedaannya ya. Dalam penyebutan pengurus yang mengatur partai politik. Jadi, kalau misalnya di PDI Perjuangan, di Nasdem, lalu di Gerindra, itu disebut dengan DPP. Tetapi, kalau di partai seperti PKPI, itu disebut DPN. Tipe ke bawahnya lagi ada yang disebut dengan DPW untuk tingkat provinsi. Ada juga yang disebut dengan DPD. Seperti di Golkar, itu DPD ada tingkat 1, ada DPD tingkat 2. Sementara, kalau misalnya di partai PDI Perjuangan, untuk tingkat kota disebut dengan DPC. Tapi, kalau di Nasdem, itu bisa disebut DPD. Nah, hal-hal ini kita-kita memang mesti lebih teliti ketika kita memberikan undangan kepada partai tersebut agar tidak menyinggung ya. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita ketahui siapa sih yang ngurusin partai politik. Pengurus-pengurus partai politik inilah yang mengatur dan juga membawa banyak orang untuk mengambil aspirasinya, menjalankan roda politik di Indonesia agar negara kita bisa lebih maju lagi. Apakah kerugian terbesar dari sebuah partai politik? Nah, lalu ruginya apa? Kakak Tiara bertanya, apa kerugian terbesar dari sebuah partai politik? Saya jawabnya simple aja ya. Kalau misalnya itu partai sudah mendukung sebuah kandidat, terus kandidatnya lupa. Itu rugi banget. Dilupakan. Itu ruginya. Tetapi, itu bisa dihitung seperti rugi ya. Tetapi yang jelas, semua partai politik saya tahu bergerak atas keinginan masyarakat dan ikhlas. Jadi, kalau misalnya ada seorang kandidat didukung sama partai, terus dia menjadi kacang lupa sama kulitnya, ya pengurus-pengurus partai kerap hanya bisa mengelus dada. Dan kadang yang terjadi adalah mungkin di beberapa kandidat tidak lagi memberikan dukungan kepada kandidat tersebut di putaran pemilu berikutnya. Karena sudah mengetahui bagaimana si kandidat ini malah merupakan partai yang sudah mendukungnya. Itu realitanya. Saya rasa seperti itu. Tetapi bagi teman-teman muda semua, apalagi apabila mau masuk ke partai politik, tidak perlu merasa berpikir, apa sih ruginya di saya? Karena bagi kita-kita yang masih muda atau pun yang sudah senior yang baru mau masuk partai politik, bisa tentu mendapatkan banyak pengalaman dan jaringan ketika memasuki partai politik. Nah, saya rasa itu saja jawaban saya untuk SPJL kali ini. SPJL selalu hadir untuk kakak-kakak hebat setiap hari Rabu jam 7 malam. Semoga kakak-kakak semua bisa mengikuti dan juga puas dengan jawaban saya di SPJL kali ini. Terima kasih juga kepada kakak Tiara. Sampai jumpa di SPJL berikutnya. Dadah! Dadah! Sampai jumpa di SPJL berikutnya.